Tiba-tiba di awal bulan Maret 2020, saya dikasih tahu kalau saya adalah salah satu nama dari sekian banyak orang yang pernah PHK. Dua store money itu terancam tutup permanen, bahkan terhenti selamanya. Penjualannya terus terhenti mengalami penggunaan penjualan, bisnis-bisnis saya sangat kena terhenti. Yang dimana dia harus mencari semua orang itu juga antur drastis. Masa dapati corona, ancaman resesi, gimana coba caranya saya menungguan hidup. Pas awal pandemi itu kan Tokopedia mendorong banyak orang untuk jualan online. Dari situ saya termotivasi juga untuk memulai jualan vitamin yang dicari banyak orang. Kami dari wake-wake selalu berusaha untuk berinovasi terus, mengikuti kebutuhan di pasar. Akhirnya bulan Juli 2020 ini, kita buka toko di Tokopedia. Supaya teman-teman juga bisa mudah mendapatkan produk lulih dan prosesnya juga sangat mudah bisa langsung transport. Tidak nyangka bisa naik banget pas bulan puasa, nanam-taneman bisa dapet 200 orderan dalam sehari. Pesanan kita tuh banyak banget, sehari hanya maksimal 20 lulusin aja perharinya. Saya Om Delivery baru buka toko di bulan Maret. Sekarang kita sudah menjual lebih dari 50 ribu produk di Tokopedia. Dan bersyukur sekali rasanya lega karena pengrajin-pengrajin saya tetap bisa bekerja dan memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Ya, untuk depannya kita memutuskan untuk lebih fokus di online. Dan juga kita akan memperluas pengiliman kita sehingga pembeli-pembeli di luar Jakarta bisa menikmati SKM kita. Berulai berharap bisa terus berkembang sehingga bisa membawa manfaat lebih banyak lagi untuk orang. Ya, semoga versi online-nya Sinar Pagi Katrin ini bisa lagi berkembang lagi. Apalagi kan Tokopedia itu memiliki pengguna lebih dari 90 juta ya. Dari situasi ini, saya belajar bahwa ini kalau bisa beradaptasi dan mengisi apapun. Ambil setiap kesempatan, pergurangan sebaik-baiknya. Kalau kata pepakan bilang, seribu mil itu dimulai dengan langkah kecil. Satu langkah kecil. Tetap semangat. Kita mulai aja dulu. Terima kasih. Terima kasih.